Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 18 Tugas Individu di Buku Paket Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soal atau pertanyaannya. Tugas Individu Pada tugas sebelumnya, kamu telah banyak mendengarkan dan membaca banyak berita, bukan? Untuk tugas berikut, tentukanlah salah satu berita yang telah didengar atau dibaca. Kemudian tentukanlah struktur atau kaedah-kaedah kebahasannya. Sajikan laporan atas tugasmu itu dalam format berikut. Oke, di sini teman-teman kita akan memilih salah satu topik atau judul berita. Kemudian kita tentukan struktur beritanya dan kaedahnya. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Nah, untuk topik atau judulnya yaitu truk mengangkut barang non-sembako. Ini judulnya. Kemudian untuk struktur beritanya yaitu, untuk orientasinya adalah 10 hari menjerang lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-sembilan bahan pokok atau non-sembako. Untuk peristiwanya, tingginya arus truk untuk bisa masuk kapal. Buka halaman 2 untuk lebih jelasnya, sumber berita yaitu kompas dengan beberapa penyesuaian. Jadi, untuk peristiwanya silakan kalian buka di halaman 2 untuk lebih jelas. Kemudian untuk kaedahnya, yaitu penggunaan kata kerja mental mengangkut, melintasi, dan menyebabkan. Kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu atau tempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 11. Yaitu jawabannya, silakan kalian masukkan ke dalam tabel. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kampang mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.